Faye menilai figur Rustri Ningsih tidak cukup kuat untuk mendongkrak perolehan suara Prabowo-Hatta. Pengaruh PDI Perjuangan dinilai lebih besar sehingga mayoritas suara di Jawa Tengah tetap mengalir ke Jokowi-JK. Dukungan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustri Ningsih tidak akan berpengaruh banyak terhadap penambahan suara untuk Prabowo-Hatta. Hal itu diungkap Direktur Riset Saiful Bujani Riset dan Konsulting di Jakarta Jumat Siang. Bu Prabowo-Hatta tidak bisa berharap terlalu banyak dengan peningkatan itu kecuali adanya dukungan dari sisi simbol bahwa ada juga orang-orang dari PDIP yang sangat keras mendukung Jokowi-JK, ternyata ada juga yang menyeberang. Meski sempat berkuasa di Jateng, dukungan Rustri tak cukup kuat untuk mengembosi suara Jokowi-JK. Dari data yang dirilis lingkaran survei Indonesia beberapa waktu lalu, Jateng disebut sebagai lumbung suara PDI Perjuangan. Sebelumnya bersama para relawan Rustri dari Pantura, Jawa Tengah dan ratusan warga kebumen, Rustri Ningsih mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Hatta. Saya memutuskan untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta adalah terkait dengan komitmen saya tentang mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas KKN. Dari hal-hal yang disampaikan, cukup banyak dikupas tentang komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Capres dan Capres pasangan. Dukungan Rustri diterima dengan tangan terbuka oleh pasangan nomor urut satu. Hatta merasa dukungan Rustri sebagai energi tambahan untuk memenangkan laga Pilpres 9 Juli mendatang. Ini dilakukan setelah melalui suatu proses, bukan sekedar emosional, tapi melalui suatu proses penerangannya yang cukup panjang. Itu yang melajakkan kami dan kami sempurna. Dan yang sempurna bahwa di siswa waktu ini kami yakini akan ada akselerasi bagi tim Prabowo-Hatta. Sikap membeli membuat Ketua Umum PDI Perjuangan memintanya segala meletakkan jabatan dari Partai Berlambang Banteng Moncong Putih. Di PDI Perjuangan itu tidak ada loh bahwa kader PDI Perjuangan itu seperti partai yang lain. Kami tegak lurus, solid. Jadi kalau perintah Ketua Umumnya itu mendukung Pak Jokowi atau nomor dua, ya kalau tidak mendukung ya sudah. Artinya ya jangan masuk di PDI Perjuangan. Hubungan Rustri Ningsi dengan Megawati mulai renggang sejak 2010 lalu. Rustri berniat maju menjadi jateng satu, tidak mendapatkan restu dari sang Ketua Umum. Suami Rustri yang juga kader PDI Perjuangan disebut-sebut dipecat secara sepihak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.